Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi kali ini saya sharing teman-teman bikin puding kombinasi ini rasa coklat, coffee, lalu puding lumut ya teman-teman untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa bantu supportnya, subscribe, like, komen dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya pertama saya siapkan panci, lalu satu bungkus agar-agar rasa coklat kemudian saya tambahkan gula pasir 5 sendok makan, boleh ditambah atau dikurangi ya teman-teman bagi yang suka manis boleh ditambah ya, karena ini tidak terlalu manis lalu saya tambahkan juga dengan vanili, ini setengah sendok teh, kemudian garam setengah sendok teh lalu ini bahan kering saya aduk dulu sampai merata supaya nanti pas masaknya tidak ada tepung yang bergumpalan ya setelah merata ini saya tambahkan dengan air ya teman-teman, ini 800 ml untuk takaran airnya ini saya sesuaikan dengan petunjuk pada kemasan ya selanjutnya saya tambahkan juga dengan pewarna coklat ya teman-teman, karena ini warnanya agak kurang menurut saya ya lalu saya aduk kembali ini selanjutnya saya masak sampai mendidih saya kelupakan ya teman-teman, saya tambahkan juga dengan satu bungkus santan instan ini sambil terus diaduk ya, supaya tidak pecah santan lalu ini saya masak sampai mendidih ya teman-teman setelah mendidih saya matikan api kompor lalu ini sambil terus diaduk saya tunggu hingga uap panasnya sedikit berkurang ya selanjutnya saya sudah siapkan ini cetakan puding bunga mawar ya teman-teman ini yang ukuran kecil lalu ini adonannya saya tuang ke dalam cetakan selanjutnya ini puding saya tunggu hingga set ya kemudian saya mau siapkan untuk bahan berikutnya ya satu bungkus agar-agar plant kemudian saya tambahkan juga dengan 5 sendok makan gula pasir ya boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera ya teman-teman lalu saya tambahkan juga dengan garam 1 sendok teh kemudian 1 bungkus kofi instan ya teman-teman saya gunakan yang merk caffino lalu ini bahan kering saya aduk sampai semuanya tercampur merata ya supaya nanti pas masaknya tidak ada yang bergumpal ya lalu ini saya tambahkan juga dengan air satu bungkus susu kental manis ini ada butiran dari bubuk kopinya ya teman-teman nantinya akan larut dengan sendirinya ya setelah dimasak jadi tidak masalah ya ini saya masak sambil terus diaduk ya teman-teman dimasak menggunakan api kecil aja masak hingga mendidih ya dan ini sudah mendidih ya teman-teman saya matikan api kompornya tunggu hingga uap panasnya sedikit berkurang selanjutnya ya teman-teman ini saya sudah siapkan cetakan cup puding ukuran 100 ml lalu ini puding kopinya saya tuang ke dalam cetakan sepertiga aja ya teman-teman tidak sampai penuh ini total semua yang saya gunakan 22 cup ya teman-teman kemudian ini saya tunggu ya hingga set dulu selanjutnya saya siapkan untuk bahan puding berikutnya ya teman-teman satu bungkus agar-agar plant lalu saya tambahkan 6 sendok makan gula pasir boleh ditambah atau dikurangi lalu berikutnya 1 sendok teh garam kemudian santan instan saya gunakan 2 bungkus saya tambahkan juga dengan 2 butir telur ini saya aduk dulu sampai menyatu selanjutnya saya tambahkan dengan air 1000 ml lalu ini saya tambahkan dengan pewarna pandan ya teman-teman 3 tetes aja disesuaikan ya teman-teman karena ini pancinya terlalu kecil ya teman-teman saya pindahkan ke panci yang lebih besar ya lalu ini saya masak ini puding lumutnya saya tidak aduk ya teman-teman saya tunggu hingga menidih karena saya maunya tekstur dari puding lumutnya ini agak lebih besar ya kalau teman-teman maunya yang lebih kecil boleh lebih sering diaduk ya ini saya tunggu sampai mendidih dan ini sudah mendidih ya teman-teman selanjutnya saya aduk tidak terlalu sering ya ngaduknya selanjutnya saya matikan api kompor kemudian ini pudingnya saya tunggu hingga uap panasnya betul-betul berkurang ya baru nanti saya tuang di atas pudingnya ya dan ini uap panasnya sudah berkurang ya teman-teman setelah saya diamkan selama 30 menit ya tapi ini pudingnya tidak keras ya teman-teman tidak mengeras masih mencair ya dan ini puding kopinya sudah set lalu di bagian atasnya saya tusuk ya menggunakan lidi supaya menempel puding lumutnya ya teman-teman kalau tidak ditusuk nanti tidak akan menyatu ya terpisah begitu ya teman-teman nanti pudingnya selanjutnya saya tuang puding lumutnya di atas kap puding kopinya ya teman-teman ini saya tidak tuang sampai penuh ya teman-teman karena di bagian atasnya nanti saya juga akan taruh puding mawarnya ya lalu ini saya tunggu hingga set kembali ya teman-teman dan ini setelah set dan ini saya sudah keluarkan puding mawarnya dari cetakan ya kemudian saya taruh di atasnya pastikan ini set ya teman-teman puding lumutnya supaya puding mawarnya tidak tenggelam saat diletakkan di atasnya ya selanjutnya saya siapkan adonan berikutnya ya ini adonan perekatnya ya teman-teman saya gunakan setengah sendok teh agar-agar plain lalu saya tambahkan dengan gula pasir 2 sendok makan kemudian saya tambahkan juga dengan air 300 ml ini saya masak sampai mendidih ya sambil terus diaduk supaya tidak bergumpal ya dan ini setelah mendidih ya teman-teman saya matikan api kompor sambil terus diaduk ya supaya uap panasnya sedikit berkurang setelah uap panasnya berkurang selanjutnya saya tuang di atas cup pudingnya ini sebagai perekat aja ya teman-teman jadi cukup sedikit aja saya tuang di bagian pinggirnya lalu lakukan sampai selesai ya teman-teman kemudian ini saya tunggu kembali ini hingga set ya dan ini ya teman-teman pudingnya sudah set saya tadinya sudah cobain ya cuma saya tidak record ya teman-teman tapi ini rasanya sudah pas ya ini pudingnya seger banget ya teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya semoga bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya ya semoga bermanfaat sampai disini dulu ya videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati